oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe nya bagi yang belum subscribe terima kasih juga yang sudah subscribe channel saya semoga selalu diberikan kesehatan panjang umur-umurah rezeki dan sukses selalu amin ya Rabbul Alamin di kesempatan saya kali ini adalah mencoba memperbaiki sebuah magic ataupun efek gitar ya Nah jadi efek gitar nya seperti ini dan ini adalah adaptor nya dia menggunakan adaptor 909 full DC jadi ini sekali lihat-lihat sih ini bukan adaptor aslinya ya tapi enggak apa-apa ya yang penting bisa menghidupkannya kita coba colokin aja oke dia langsung menyala saat kita colokin dan ini keluhannya kata si pemilik adalah saat kita main kita itu dia efeknya berubah-ubah sendiri gitu dan kadang-kadang enggak mau di pencet enggak mau dirubah enggak mau dipindah maksudnya ya ini masih bagus ya normal dia setelah beberapa menit gitu dia akan error-errornya ya seperti itu kadang-kadang enggak mau dipencet dan kadang-kadang mencet sendiri gitu dan ini adalah milik teman saya sendiri juga ya Nah dia hobi main gitar gitu jadi saya juga dikirimin video cuplikannya sebelum sebelum barang ini datang ke tempat saya saya dikirimin videonya videonya nanti dia yang saya tampilkan habis ini nah ini adalah video dari kiriman dari dia itu adalah efeknya berubah-ubah seharusnya kalau ditunggu mana itu dia tidak berubah-ubah ya karena itu dikirimin videonya juga dan setelah saya cek ini normal ya normal katanya sih setelah berapa menit dia tuh mulai error gitu ini masih normal ya nanti berapa menit dia akan error ataupun tidak mau dipencet jadi ini masih normal ya saya putar apapun dan saya tombol apapun masih normal dan setelah berapa menit memang benar saja ini enggak mau dipencet ya enggak mau dipencet ini berapa menit sekitar lima enam menitan gitu karena videonya terlalu panjang jadi saya potong-potong kita ngambil yang ringkasnya aja ini yang yang saya tombol aja enggak ada perubahan ya Nah kita coba nah tidak ada perubahan jadi langsung kita bongkar aja ini kita lihat untuk bagian dalamnya seperti apa dan dia juga menggunakan empat buah baterai ya baterai jam biasa skip jadi kita harus sabu dulu bersihkan kita akan buang debu-debunya jadi penampakannya dalamannya seperti ini ya disini saya curiganya hanya dengan tombol mungkin hanya tombolnya saja ya karena dia kadang-kadang nggak mau dipencet dan kadang mencet sendiri gitu alangkah baiknya kita cek terlebih terlebih dahulu untuk tombolnya satu persatu oke saya akan mengambil lu musti multi tester dulu dan arahkan jarum ke dioda ataupun buzzer ya dan kita sentuhkan seperti ini jika dia terhubung dia akan berbunyi jadi saya akan cek satu persatu untuk tombolnya ya jadi saya sambil mencet dan letakkan prop merah dan hitam itu ke dua buah kaki pin tombol karena tombolnya tombolnya menggunakan dua pin ya maksudnya dua kaki enggak kayak tombol TV ataupun tombol DVD itu dia akan menggunakan empat kaki kalau ini dia menggunakan dua kaki jadi saya sambil ditompol ya nah yang ini kadang-kadang kadang error gitu dan menekannya juga harus kuat baru dia terhubung kalau pun dia enggak terhubung nah ini agak-agak sedikit error ya dan yang ini juga sedikit error juga nah waktu saya pencet dia enggak ada bunyi ya seperti ini setelahnya lagi kalau yang ini agak mendingan ya padahal saya nekernya tuh kencang banget ya Oke langsung kita copot aja ini tombol-tombolnya ya selamat menikmati dia menggunakan dua kaki gak kayak tombol tv ataupun dvd ya dia menggunakan empat kaki jadi ini beda ya dua kaki kita pastikan lagi kita akan cek sambil kita tekan perhatikan jarum multitester ataupun suaranya nah ini sambil saya tekan ya nah ini gak terhubung sama sekali tapi saya disini akan mencoba mengganti tombol-tombolnya dan nanti akan kita coba tes setelah ganti tombol selamat menikmati nah ini ada empat buah tombol ya yang sudah saya lepas nanti akan saya ganti dengan yang baru ya jadi ini setelah saya ganti yang baru sudah berapa menit juga saya biarkan dia gak ada berubah ya tapi kita saya ingin mendengarkan suaranya ini saya menggunakan soundcard V8 plus ya biar teman-teman juga bisa mendengar suaranya ini setelah berapa menit ya saya pasang jadi dia gak ada perubahan karena videonya terlalu panjang jadi saya potong-potong aja kita ambil yang penting-pentingnya aja ya guys nah jadi saya sambungkan ke soundcard jadi saya nanti akan ngomong pakai mikrofon ya anggap aja nanti suara saya ini gitar gitu dan kita akan dengarkan dari monitor kamera ini jadi saya mendengarkan dari earphone ya teman-teman bisa mendengarkan dari sini nanti dari kamera dengar suaranya dan mudah-mudahan nanti setelah ganti tombol akan ada perubahan ya dan alhamdulillah juga tadi udah berapa menit saya biarkan gak ada perubahan ya ini adalah volumenya sudah mulai berfungsi dengan baik volumenya ada 30 ya selamat menikmati dan berfungsi dengan baik ya setelah diganti tombol-tombolnya semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya buat teman-teman ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya maaf disini saya tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati